Ya Shalom, setelah kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Aliudin Ya, ketemu lagi dengan saya hari ini Luar biasa, saya berjumpa dengan sahabat saya, teman saya Ya, kami sama-sama dari Aceh ya Luar biasa, mulai dari tsunami Di situasi tsunami saya banyak membantu di Aceh ya Kurang lebih 5 tahun lamanya Saya membantu untuk Aceh ya Menterjemahkan dalam bahasa Inggris saya yang sederhana ke dalam bahasa Aceh Dan dalam bahasa Aceh ke bahasa Inggris ya Saya banyak membantu di bandar Aceh, di kampung saya sendiri Ya, hari ini saya berjumpa dengan rekan sahabat lama saya Di awali dari tsunami kami bersama-sama Sama-sama kami dari Aceh ya Abang, apa khabar? Tanya merumpuknya Karena kebetulannya Tanya merumpuk Jadi, apa khabar? Apa khabar? Habak-kabar Habak-kabar Mandung Karena anugerah dari Allah Tanya di perumpuk Abang watay yang sangat spesialnya Jadi, jamannya tanya Dia yang harus taruh Terutama, watay tahik Allah SWT Ya, daud ini menyebutkan nama Allah SWT Iluhim Ya Adonai Ya, seperti itu ya Karena hal-hal lagi cara lain Tidak ada cara lain Jadi, yang lagi nyok tanya kadang tuh Yang seperti ini kadang kita lupa Jadi, nyokawate ya kan? Nah, inilah sudah waktunya Nyokawate, nanggro Aceh Tanya orang sayang Ini sudah waktunya Sayang kepada nanggro Aceh Aceh nangtudah Aceh yang cantik Yang cantik Yang luar biasa Kan tadi sayang Lung kalen padi Iput angin Lirubah metimpa Nyankan sabohi kaya Itu suatu lagi yang sangat luar biasa Jaman raja-raja tanya pun Di zaman dulu raja-raja kita Dengan hikayatnya Hikayat ini Dengan mempersaboh nanggro Menyatukan seluruh nanggro Aceh Darussalam Dari urung jatuhin Dari orang miskin Sampai dengan tengku-tengku Sampai orang tokoh-tokoh di Aceh Ampun-ampun yang nabak Mufakat raja Ya, ampun Jadi abdi-abdi kerajaan Abdi-abdi kerajaan Jadi tanya Jadi kita Hikayat-hikayatnya Hikayat-hikayat itu Waktu P. Ramli di Malaysia Waktu P. Ramli Itu bintang film di Malaysia dan di Singapura Imeto'o tentang Mengerti tentang Sair-sair Aceh Sair-sair itu Jadi Ganyang Beliau Memperharum nanggro Aceh Mempermuliakan nama Nanggro Aceh Darussalam Dan Ganyang Hufung Beliau Mufung Ini P. Ramli Bintang film Bagaimana Daud Ipujroh hati Allah Subhanahu wa ta'ala Di perdalak dalam Dalam hatinya itu Daud dipegah Daud mengatakan Isterinya Mengatakan sendiri P. Ramli Bagaimana Daud Kenapa Seperti orang gila Ini sembah Allah Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Ini buka baca Sampai buka baju Telun Meraung-raung Di tengah jalan Sampai Meraung-raung Di tengah jalan Ini tahu nama Allah Subhanahu wa ta'ala Menyukurkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu Kadang-kadang itu tidak masuk ke dalam akal fikiran kita Tapi P. Ramli mengerti Dan beliau Diangkat martabatnya Dan Masya Allah Masya Allah sampai sekarang nama beliau dikenang di Malaysia Jadi Loon sebagai masyarakat Aceh Jadi saya sebagai masyarakat Aceh Sangat dalam dengan Allah SWT yang Adonai Jadi menang Pak Tengku Alidwi Begitulah Tanya Katrib Hanam Rumpok Kami sudah lama tidak berjumpa Tapi hari ini Tanya Kak Saban Long Kami sudah sama-sama lagi Semoga Semoga di waktu berjumpa ini ada banyak waktu untuk berbicara Berbincang-bincang Kita bagi tentang Habaknya Yang membagikan tentang kabar baik itu Ini saya berjumpa dengan abang saya yang luar biasa Sama-sama dari Aceh Sama-sama kami dari Aceh Hari ini bertemu secara khusus Tidak kami pikirkan Tapi tidak bayangkan Setiba-tiba saya ada di Jakarta Saya hubungi beliau dan kami bertemu Sebelum-sebelumnya kami bertemu cukup banyak waktu Kami membantu tentang Aceh Waktu tsunami Kebetulan saya banyak membawa orang-orang untuk membantu di Aceh Membagi makanan kebutuhan-kebutuhan di Aceh Membangun Membuat banyak hal Sekolah-sekolah membantu anak-anak sekolah Biasa siswa untuk anak-anak sekolah Itu saya lakukan di Aceh Kurang lebih lima tahun lamanya Limang tun Limang tun Membuatnya di Aceh Masya Allah Masya Allah Jadi di Bandar Aceh dengan Sibli Terus umlabuh Lungjak umlabuh Little one Little one Putak Habis Aceh lung putak Terus abang Sinabang lung Sinabang lung Sabang Kan di Aceh Ini terus Nias Nias Saya sampai di Nias saudara dan di Aceh Dari Sampai pulau Sabang Dan hampir seluruh Aceh Kapal-kapal itu Kapal-kapal aja di Sampai dibakar di Nias Waduh luar biasa Jadi saya banyak bantu untuk Tsunami Gempa dan tsunami Terkhusus buat Aceh Kurang lebih lima tahun Lamanya Saya di Aceh Saya bawa isi saya Anak saya Kami tinggal lima tahun Di Aceh Dan kami banyak Memlakukan Membantu Untuk Aceh Membangun rumah Membangun rumah Kita bangun Kita bantu Membangun Banyak hal yang kami bangun Sekolah-sekolah yang rusak Rumah-rumah yang hancur Kami bantu Bagi komputer loh Pesantren-pesantren Kita membagi komputer-komputer Di pesantren Beras Bertonton Kita antar Supermi Becak Jalur Kita membantu Becak juga Memberi bantu Becak Dan peralatan Untuk Para nelayan Para nelayan Kita bantu Nelayan-nelayan Dan kita bantu juga Sampan Sampan di Aceh Jalur dengan mesin Dan mesinnya juga dibantu Sampannya Mesinnya Jalanya Kita bantu Karena Situasi tsunami Yang begitu hebatnya Di Aceh Beberapa hari Minggu setelah tsunami Saya datang Ke Aceh Khusus datang ke Aceh Dan Saya buka Suatu NGO Yang cukup besar Di Aceh Di Di Kampung saya Dan Tansi Sikli Sikli Di Banda Aceh Banda Aceh Cukup besar Kami Di Banda Aceh Kita bantu Banyak sekali Untuk tsunami Luar biasa Kejadian tsunami Saya tahu Kejadian tsunami Karena saya Turun langsung Interview langsung Orang-orang Yang kena tsunami Orang-orang Yang Matanya buta Kena-kena Situasi tsunami Telinganya hilang Kakinya patah Diamputasi Yang ini Yang hidup-hidup Yang saya Interview Dan kami Membagikan rumah Free Gratis Saya Tim surveinya Untuk Melakukan Penyerahkan bantuan Ya menyerahkan Bantuan itu Karena Kalau Tanpa Disurvey Ya Hai bantu Kalau tidak Disurvey Kadang-kadang Begini Ada tumpang Tindih Ya Dibohongi Mungkin Apa yang Jadi Jadi Menuh Jadi Begini Dalam Akhir dunia Di dalam Akhir dunia Ini Dalam surat Al-Baqarah Dalam surat Al-Baqarah Baakhir ayatnya Di akhir Ayat itu Getat Terang Itu Luar biasa Jelas Ditulis Ihdina Syirat Al-Mustakhim Ihdina Syirat Al-Mustakhim Artinya Tunjukilah kami Ke jalan yang Burus Dan yang Benar Dan jalan yang Benar Jalan yang Jadi Dalam surat Al-Baqarah Di dalam Surat Al-Baqarah Itu Semua Surat Di dalam Lima Waktu Wajib Membaca Surat Al-Baqarah Dan di Akhir Ayat Sebelum Mengatakan Amin Kita harus Melafaskan Ayat Ihdina Syirat Al-Baqarah Yang Arti Dalam Bahasa Indonesia Cukup Perang Yang Di Dalam Bahasa Indonesia Cukup Jelas Kita Meninta Petunjuk Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Jalan Atau Jeroh Atau Rod Jalan Arah Itu Jalan Yang Betul Yang Lurus Yang Betul Menuju Menuju Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Allah 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 Subhanahu Ta'ala Itu Yang Pegat Dunia Yang Memandu Masa Ulang Dunia Yang Memuat Dunia Dan Seluruh Isinya Di Dalam Dapat 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 Percaya Atau Tidak Percaya Dapat Dapat Subhanahu Ta'ala Beliau Allah Subhanahu Ta'ala Itu Tidak Ada Terganggu Dengan Keputusan Kita Dapat Tetap Kekal Beliau Tetap Kekal Allah Itu Dan Dapat Dapat Supaya Kudid Kekal Kita Dapat Supaya Sidup Kekal Sabun Lagi Yang Sama Seperti Beliau Itu Tidak Dapat Dibantahkan Jadi Tidak Mungkin Gelap 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 Menang Atas Atas Terang Gelap Itu Menang Di Atas Terang Tidak Mungkin Dalam Sebuah Kegelapan Kita Nyalakan Sedikit Aja Api Dan Kalah Itu Gelap Tapi Menyelam Bacut Terang Tetapi Kalau Sedikit Terang Itu Lagi Tak Kalan Bintang Seperti Kita Lihat Bintang Kalah Gelap Itu Itulah Allah Sebenarnya Kita Tidak Bisa Membatahnya Percaya Atau Tidak Percaya Beliau Itu Tuhan Itu Ihdina Syirot Al-Mustakim Laginya Pak Ali Ya Begitulah Tuhan Itu Jadi Percaya Atau Tidak Percaya Beliau Allah Terang Itulah Jadi Isa Al-Mustakim Banyak Menerangkan Dia Terang Dunia Dia Garam Dunia Dia Banyak Mengilustrasikan Kata-kata Hikmatnya Kata-kata Isa Al-Mustakim Kata-kata Yesus Itu Penuh Hikmat Penuh Wibawa Penuh Kuasa Bayangkan Tuhan Itu Menjadi Manusia Untuk Menyatakan Isi Hatinya Kalau Tuhan Dengan Wujudnya Yang Begitu Luas Yang Begitu Hebatnya Datang Ke dunia Ini Waduh Kayak Apa Makanya Itu Mustahil Maka Muncullah Firman Itu Menjadi Manusia Menjadi Kristus Yesus Manusia Itu Yang Dapat Membawa Manusia Ke Jalan Kebenaran Itu Yesus Sendiri Mengatakan Kalam Perkataannya Dia Katakan Hakulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Dapat Menuju Kepada Bapak Dengan Kata Lain Kepada Allah S.W.T Itu Kalau Tidak Melalui Aku Kata Yesus Dalam Al-Quran Dikatakan Dia Imam Mahdi Nanti Dia Akan Menghakimi Di Dunia Dan Akhirat Dia Lahir Dari Tuhan Firman Kalam Allah Apa Yang Dikatakan Jadi Jadi Maka Jadi Firman Itu Menjadi Manusia Firman Itu Hidup Dan Kata-kata Dari Yesus Itu Penuh Kuasa Sekali lagi Penuh Hibawa Penuh Hikmat Makanya Kata-kata Itu Banyak Diikuti Oleh Orang-orang Yang Percaya Yesus Yesus Mengatakan Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Dikatakan Barang Siapa Percaya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekau Luar Biasa Nah Itulah Putra Mariam Manusia Mana Nabi Mana Rasul Mana Yang Berani Mengatakan Akulah Jalan Kebenaran Dan Jawaban Dan Itulah Ihdina Shiratul Musta Jalan Yang Lurus Dialah Jawabannya Jadi Luar Biasa Perkataan Isa Masih Kasih Lemah Lembut Kasih Murah Hati Kasih Tidak Mementingkan Diri Kasih Tidak Melakukan Yang Tidak Jemur Luar Biasa Perkataan Kata-kata Yesus Mengampuni Bahkan Musuh Musuh Sekalipun Kita Doakan Musuh Musuh Orang Yang Tidak Pantas Kita Berdoakan Agaran Mana Yang Berani Mengatakan Demikian Yang Penuh Kasih Penuh Sayang Di dalam Dalam Kata-kata Di dalam Dalam Bahasa Arab Dikatakan Ar-Rahman Yur-Rahim Pengasih Dan Penyayang Ialah Yang Pengasih Itu Dan Penyayang Itu Luar Biasa Siapapun Barang Siapa Percaya Dikatakan Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Berbahagialah Siapapun Anda Yang Menyaksikan Satari Yang Percaya Isa Al-Masih Hazal Siratul Mustafim Di dalam Az-Zukruh 43 Ayat 61 Dikatakan Dia Jalan Yang Lurus Dia Jalan Kebenaran Itu Dia Kehidupan Itu Bahkan Al-Quran Dikatakan Dari Buayan Dari Ayunan Dia dapat Berbicara Berbincang Dari usia Belasan Tahun Dia bisa Berargumentasi Dengan Ahli Kitab Ahli Taurat Luar Biasa Dengan Para imam Dengan Para imam Dia Ber Ber Argumentasi Itu Menunjukkan Begitu Hebat Luar Biasa Apa Buktinya Para imam Sampai Terheran Bagaimana Dia bisa Mengetahui Hikmat Tuhan Kuasa Tuhan Itulah Tuhan Yang dinyatakan Di dalam Kristus Itu Luar Biasa Jadi Luar Biasa Kata-kata Yang diucapkan Oleh Isa Almas Oleh Yesus Yang terdapat Di dalam Injil Pengampunan Mengasihi Itu Yang diajarkan Kata-kata Di dalam Alkitab Luar Biasa Mungkin Ada Statement Terakhir Yang Mau Disampaikan Jadi Lagi Kentat Sayang Kentat Sayang Dung Kalen Padi Iput Angin Di Rebah Begitu Sayang Aku Melihat Padi Di Tiup Angin Rebah Jadi Nang Rodanya Negeri Kami Begitu Sedih Kalau Kita Lihat Itu Sudah Ditulis Besar Besar Nangro Paling Gajin Dalam Bangsa Nangro Sangat Kasian Di Dalam Bangsa Ini Paling Gajin Aceh Paling Gajin Ditulis Uwe Beraya Besar Besar Ditulis Pak Pada Dajak Dimana Mana Kita Jalan Kaipra Nangro Paling Katakan Oleh Orang Lain Nangro Itu Sangat Miskin Sangat Miskin Di Sumatera Di Sumatera Itu Belum Pernah Kita Dengar Sejak Lahir Tetapi Kata Itu Sudah Muncul Jadi Menyohana Tabudok Jadi Jika Kita Tidak Berdiri Wahai Abu Tengku Abang Adik Wahai Abang Adik Dan Tokoh Tokoh Orang Orang Kami Hormati Kak 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 Yang Lain Tabudok Saban Mari Berdiri Yang Bersama Jangan Terlalu Banyak Berargumentasi Tak Kalian Adik Adik Tanya Anak Anak Kita Lihat Adik Kita Anak Anak Kita Habis Tanya Di Kampung Habis Teraniah Di Kampung Di Aceh Duduk Sebentar Berbicara Sudah Diambil Ditangkap Dicambuk Itu kan sedih Kita Melihatnya Tapi Orang-orang yang Ada duit Dia pergi Ke Medan Jadi Belum Kita Lihat Orang-orang Yang Kaya Dicambuk Tetapi Orang-orang Kasian Orang-orang Miskin Orang-orang Yang Yang Kena Orang Itu Yang Tidak Ada Uang Orang Itu Yang Kena Dan Orang-orang Itu Pula Yang Dijual Bermetemeng Biar Mendapatkan Uang Yang Banyak Jadi Hai Pada Temku Hai Pada Yang Saya Kami Kami Hormati Temku Mari Kita Bersama Kita Berdiri Harkat Aceh Kembali Hantong Tadengok Saban Watek Pakiban Belum Kita Dengar Suatu Waktu Bagaimana Saat Presiden Soekarno Saat Presiden Soekarno Itu Datang Ke Aceh Kemudian Melalui Sohib Sahabat Ulama Dan Gemufakat Gebantu Pak Soekarno Bangsanya Melalui Sahabat Melalui Sahabat Tokoh Tokoh Alim Ulama Menyatukan Harta Harta Peng Peng Uang Macam Macam Sumbang Ke Soekarno Menyumbang Ke Soekarno Ke negara ini Kemudian Tengku Markam Tengku Markam Dengan Peng Dengan Uang Ringgit Dengan Uang Ringgit Gejauh Amerika Gebelor Pesawat Datang Ke Amerika Dan Membeli Pesawat Nyang Ke Selawah Satu Itulah Salah Satu Itulah Selawah Selawah Satu Pesawat Pesawat Mula 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 Di Negeri Ini Bangsa Indonesia Cikal Bakal Garuda Cikal Bakal Garuda Dan Lebihnya Disumbang Ke Menara Menas Setelah Itu Disumbang Lagi Untuk Membuat Menara Menas Tapi Menara Yang Hanya Ditulis Tapi Ada Yang Tidak Ditulis Tengku Markam Gebelor Ampibi Pesawat Ampibi Pun Tengku Markam Itu Membeli Pesawat Ampibi Yang Pertama Dan Pesawat Ngan Tahun Pesawat Itu Tahun 48 Dengan Menteri Penerbangan Saatnya Dengan Menteri Penerbangan Saat Itu Margat Tobi Margat Tobi Menteri Penerbangan Sampai Turun Langsung Ke Dan Toba Dengan Pesawat Itu Dan Awanya Disembah Lihawak Batak Dan Orang Itu Disembah Dengan Orang Orang Batak Dibilang Dari Surga Sudah Turun Karena Pesawat Pertama Nah Nah Orang Aceh Karena Orang Aceh Tengku Markam Tengku Markam Nah Orang Batak Ada Orang Batak Doktor Tobi Doktor Tobi Dan Pak Soekarno Dan Ada Bapak Soekarno Ada Angkatan Udara Ada Dua Orang Angkatan Udara Mereka Menyembah Nyembah Bahwanya Dari Surga Bahwa Ini Datang Dari Surga Itu Tidak Ditulis Di Dalam Sejarah Jadi Kan Selawah Selawah Jadi Bukan Selawah Pesawat Selawah Satu Aja Yang Disumbang Cukup Cukup Banyak Aceh Mengorbankan Kerajaan Gejau Soekarno Aceh Mengorbankan Kerajaan Diberikan Kepada Soekarno Cuma Cuma Tidak Perang Dan Tanya Aceh Dan Kami Aceh Adalah Ibu Bagi Bangsa Ini Adalah Ibu Bagi Bangsa Ini Adalah Bapak Yang Menentukan Kemerdekaan Bangsa Danyoyo Indonesia Adalah Bapak Yang Menentukan Bangsa Indonesia Ini Dan Belanda Aku Aceh Dan Belanda Itu Takut Dengan Aceh Kata Kau Takut Di Mesiraya Sudah Betul-betul Takut Belanda Dengan Aceh Sampai Putong Saya Di Mesiraya Itulah Membuat Satu Pencerahan Kita Ulang Kembali Nanggero Aceh Ini Sudah Waktu Kita Berdiri Kita Duduk Bersama Berdiri Bersama Duduk Bersama Berdiri Bersama Atau Berkelahi Atau Cek Cukup Sedih Cukup Sedih Jangan Ada Investor Datang Sudah Dipotong Leher Sudah Diperas Semua Tidak Dapat Dilakukan Dan Selama Ini Orang-orang Kita Yang Pintar Tidak Mau Lagi Datang Pulang Ke Aceh Mereka Takut Dicambuk Ini Sudah Berdiri Di Seluruh Dunia Kita Terus Menjadi Miskin Di Kampung Tidak Ada Waktu Lagi Kalau Kita Tidak Berdirikan Bersama Jadi Kita Perlu Sabosu Satu Suara Memajukan Aceh Sabosu Satu Suara Bek Nali Jangan Ada Lagi Mupaki Bertengkaran Sabek Roro Satu Dengan Yang Lagi Karena Salah Faham Dalam Hal Dalam Hal Mengenai Pendapatan Mengenai Pendapatan Jadi Jadi Tanya Tanya Bek Bek Main Ak Jadi Kita Jangan Mainkan Lagi Terus Akal Kita Bumutemung Mari Biar Dapat Yang Kita Cari Kebahagiaan Kebahagiaan Bangsa Aceh Bangsa Aceh Yang Kami Sayangi Bagian Pak Terus Saya Mau Tanya Bagaimana Abang Tahu Sejarah Kira Kira Ini Kau Bisa Menerangkan Itu Pak Sofarno Dan Ada Toko Tidak Mungkin Diceritakan Disini Saya Ada Tanya Sesuatu Tadi Nanti Bisa Diplesetkan Karena Cukup Tanya 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 Karena Cukup Lama Abang Saya Ini Ter Ani Ayah Jadi Menyata Pegah Kalau Kita Bilang Disini Nangger Jika Karulo Nanti Negeri Aceh Bisa Kacau Lagi Karena Waktu Aceh Sudah Bernamai Dengan Bangsa Ini Sengaja Dipegat Manajemen Konflik Sengaja Dibuat Manajemen Konflik Sehingga Ada Empat Buah Partai Partai Lokal Partai Lokal Sehingga Tanya Pejuang Kami Pejuang Ini Tidak Ada Satu Suara Lagi Jadi Waktunya Hal-hal Yang Mengenai Membangun Bangsa Aceh Jadi Waktu Ada Hal-hal Untuk Membangun Aceh Kepentingan Kartel Kepentingan Kartel 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 Seperti 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 Organisasi Untuk Mencaplok Seperti Wilayah Misuji Beru Kartel Beras Kartel Minyuk Kartel Minyuk Kartel Minyak Kemudian Kartel LNG Arun Misuji Kartel LNG Arun Misuji Kartel Di dalam AAF ASEAN Aceh Fertilizer Misalnya Satu lagi Di kartel Nah itu Aceh Tadi yang Dibilang Ada Aceh Misuji Mengelola Tambangmu Yang Ditangsi Aceh Yang Mengelola Tambang Emas Yang Ada Di Tangsi Bayangkan Di Tansi Ada Itu Satu Kartel Yang Dikelola Oleh Sidro Okno Itu Dikelola Oleh Seorang Okno Dan Dipakai Semua Gelombang Dan Dipakai Semua Gelombang Gelombang Maksudnya Kepentingan Rakyat Kepentingan TNI Kepentingan Porli Kepentingan Masyarakat Setempat Teradu Domba Dan Orang itu Mengambil Terus Kita Bertengkar Terus Waktu malam Kata Dengar Timbak Loh Malam Malam Kita dengar Ditembak Lagi Disana Dam Dam Duh Tidak Itu Helikopter Besok Sudah Keluar Lagi Helikopter Dibawa Lagi Mas Bertonton Coba Manajemen Konflik Sudah Dimulai Lagi Waktu Kita Berdamai Lagi Dengan Bangsanya Dan Tanya Hanya Yang Menteri Jadi Kita Menteri Memahami Jadi Kita Tidak Ada Yang Memahami Itu Mengerti Itu Bahwa Tanya Sedang Diadu Domba Bahwa Kita Sedang Diadu Domba Sama Sama Pejuang Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Aceh Saya Tidak Perlu Terjemahkan Masalah Indonesia Jadi Dalam Memperjuangkan Bangsa Aceh Tapi Kemudian Waktunya Tanyokah Berdamai Tapi Kemudian Setelah Berdamai Tanyok Sabeur Aceh Kamu Pakai Kita Sama Sama Orang Aceh Sudah 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 Lupa Jadi Yang Berdamai Selama Ini Kan Masyarakat Aceh Tapi Pejuang Di Dalam Gle Tapi Pejuang Di Gunung Sana Yang Memperjuangkan Aceh Berdeka Mereka Yang Berdamai Dengan Bangsa Indonesia Tapi Tanya Masyarakat Semakin Teraniaya Karena Mereka Berjuang Sudah Berbufakat Satu Satu Dengan Mereka Berantem Bertengkar Mereka Itu Yang Jangan Lagi Ini Sudah Waktunya Kita Mendengar Kabar Baik Supaya Negeri Kita Ini Tidak Jangan Lagi Sampai Di Adudomba Lagi Dan Harta Dan Kekayaan Kita Yang Ada di Bumi Yang Ada di Bumi Ini Yang Ada di Laut Orang Itu Menarik Terus Mengambil Terus Kita Berantem Terus Dengan Pak Aliuddin Itulah Habagatnya Harus Dapat Teruk Kabar Baik Itu Harus Disampaikan Kepada Semua Masyarakat Idinah Syirat Mustad Kim Harus Berjur Jalan Nurus Itu Harus Lebih Dalam Diberikan Kabar Itu Terima Kasih Saya Berjumpa Dengan Abang Saya Ini Abang Saya Yang Sangat Luar Biasa Saya Setidak Sebutkan Nama Beliau Dan Dari Mana Beliau Yang Jelas Beliau Abang Saya Ini Ya Cukup Luar Biasa Abang Saya Ini Pejuang Dulunya Tetapi Luar Biasa Sudah Menyerahkan Hidupnya Total Sepenuhnya Kepada Allah Subhanallah Kepada Tuhan Itu Kepada Tuhan Yang Sangat Luar Biasa Kabar Baik Kabar Sukacita Tetap Kami Beritakan Kapanpun Dimanapun Kabar Baik Habar Itu Diberitakan Diceritakan Ya Kabar Baik Kabar Sukacita Kami Ceritakan Inilah Perjumpaan Saya Dengan Abang Saya Yang Sangat Luar Biasa Ya Saya Tidak Sebutkan Nama Beliau Beliau Pejuang Yang Sangat Luar Biasa Beliau Teraniaya Sampai Beliau Banyak Pergi Ke Beberapa Negara Sampai Sampai Begitunya Terjadi Saya Juga Ada Kunjungi Banyak Negara Saya Kunjungi Malaysia Singapura Thailand Bangkok Manila Filipina Dili Saya Sudah Sampai Di Sana Dan Los Angeles Texas Iowa Kansas Dallas California Saya Kunjungi Tetapi Tidak Seperti Abang Saya Ini Benar Benar Teraniaya Dan Bisa Menceritakan Seperti Semangat Yang Saya Bagikan Jadi Bapak Ibu Sudara Kekasih Dimanapun Anda Berada Bisa Menyimpulkan Dari Cerita Kami Ini Dari Bagaimana Pengalaman Yang Buruk Terjadi Di Aceh Dan Kondisi Di Aceh Jadi Abang Inilah Yang Berusaha Memperjuangkan Sampai Sampai Saat Hari ini Abang Saya Ini Luar Biasa Oke Abang Terima kasih Adonai Adonai Amin Amin Terima kasih Sudara Kekasih Dalam Fistus Sampai Berjumpa Lagi Salam Damai Kuat Sehat Selalu Terima kasih Tuhan Tuhan Memberkati Amin 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 Tuhan selamat menikmati